Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Delma Fergianita Dari kelas 10.43 nomor absen 5 Disini saya akan mengajak Bu Andri dan teman-teman semuanya Untuk hunting jamur di sekitar tempat tinggal saya Nah, apa sih jamurnya? Yuk kita lihat videonya Nah, pohon yang akan saya pakai ini adalah Pohon mangga milik tetangga Saya yang berdiri tepat di depan rumah saya Nah, ini adalah pohon mangga Yang cukup lama Pohon ini sudah mati Jamur gerikit yang ada pada batang pohon mangga ini Juga banyak Dari atas sampai bawah Dan ini saya juga berusaha untuk mengambil dari jamur gerikit ini Dan sedikit melihat secara sekilas tekstur dan bentuk dari jamur ini Ini saya mengambil beberapa jamur gerikit yang nantinya akan saya amati lebih jauh lagi Dan ini hasilnya Sekarang saya akan membahas lebih jauh tentang jamur yang saya temukan tadi Nah, jamur yang tadi saya temukan itu ternyata bernama jamur gerikit atau Scyxopilum commune Nah, jamur ini itu termasuk dalam genus psicopilum Di sini tadi saya sudah mengandung beberapa sampel dari jamur yang telah saya temukan Nah, setelah saya mengangati Itu bentuk dari jamur ini seperti kipas Nah, berwarna coklat Dan teksturnya itu kering Nah, waktu saya mengambil dari jamur tersebut itu Saya tidak merasakan gatal pada tangan saya Nah, jamur ini memiliki lebar antara 1 sampai 4,5 cm Dengan tekstur tubuh yang padat seperti spons Kalian bisa lihat Bentuknya menurut saya seperti jamur tiram Hanya saja dia berukuran kecil Nah, jamur ini biasanya bisa kita temui pada pohon liar Yang sudah membusuk atau yang sudah mati Pada saat setelah musim hujan yang diikuti oleh musim kemarau Nah, jamur ini juga ada di seluruh dunia Ternyata jamur ini bisa dijadikan sebagai obat Baru-baru ini telah menarik industri obat-obatan Karena aktivitas imunomodulator, anti jamur, anti neoplastik, dan antivirusnya Yang lebih tinggi daripada aktivitas karbohidrat kompleks pelukukan lainnya Dari sini saya akan menjelaskan klasifikasi ilmiah dari jamur gerikit ini Jamur gerikit ini termasuk dalam kingdom fungi Divisinya besidio mikota Kelasnya agarikomisetes Ordonya agarisales Jamur gerikit ini mempunyai banyak manfaat bagi tubuh kita Di antaranya Satu, dapat meningkatkan kekebalan tubuh Yang kedua, menurunkan resiko peradangan Yang ketiga, menyehatkan sistem mencernaan Yang keempat, cocok dijadikan sebagai menu diet Yang kelima, dapat mencegah tubuh kita dari serangan kanker Yang keenam, baik bagi penderita diabetes Yang ketujuh, menjaga kesehatan otor Yang kedelapan, menjaga kesehatan jantung Sekian video yang bisa saya sampaikan Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Dan informasi yang saya sampaikan Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh